Terima kasih atas kesempatan perkenalkan nama saya Rian Ivan Maswara, NIM 2201-3049, kelas 1B Teknik Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas. Pendahuluan, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberi pada benda tersebut dihilangkan. Benda yang memiliki sifat elastis disebut benda elastis, sedangkan benda yang tidak memiliki sifat elastis disebut benda plastik. Kita masuk dalam pengertian elastisitas. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proposional dari sebuah variable dengan perubahan variable lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar benda kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Sifat elastisitas bahan Tiga hal utama yang harus diketahui di dalam mempelajari sifat elastisitas dalam suatu bahan yaitu tegangan dalam kurung stres, regangan dalam kurung strain, dan modulus elasticitas. Tegangan, renggangan, dan modulus elasticitas terjadi pada benda yang dikenal gaya tertentu akan mengalami perubahan bentuk tergantung pada arah dan letak gaya tersebut. Macam-macam elasticitas 1. Elastisitas permintaan karena harga Merupakan perubahan presentase jumlah permintaan barang akibat-akibat kenaikan 1% pada harga barang tersebut. 2. Elastisitas busur Elastisitas titik mengukur tingkat elasticitas pada titik tertentu. Konsep elasticitas ini digunakan bila penambahan harga yang terjadi sedemikian kecilnya sehingga mendekati 0. Bila pembahasan harga yang terjadi relatif besar lebih tepat bila dukku diukur dengan elasticitas busur. 3. Elastisitas pendapatan Elastisitas pendapatan mengatur respon jumlah yang diminta terhadap perubahan pendapat di mana harga barang tetap. 4. Elastisitas permintaan mengatur respon presentase perubahan jumlah barang yang diminta karena presentase perubahan harga barang lain. 5. Elastisitas permintaan mengatur respon presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap presentase perubahan harga barang itu sendiri. Sekian video dari saya, jika ada tutur kata yang salah atau menyinggung dimohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.